Hai ini saya lagi backup vlog saya yang Mekah Madinah satu vlog 18,6 giga dan backup waktu backup satu jam yang paling membosankan yang nunggu kayak gini nih gimana lagi hadisnya penuh Oh 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 Emisal lu ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab langsung lewat video ini Saya mau tanya Om apakah Om sekarang sudah mempunyai sertifikat pilot drone Enggak 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 punya sertifikat Mungkin Nanti kalau sama pemerintah udah diwajibkan memiliki kayak SIM gitu ya SIM kendaraan Mungkin saya akan Eh Biasa harus punya sertifikat nanti kalau memang ada harus sudah ada surat izin mengendarai eh surat izin menerbangkan drone Review DJI Phantom Waypoint Eh Dari beberapa video tutorial tentang waypointnya DJI Itu saya temukan Hmm kayaknya kurang asik karena Saya lihat itu Untuk menggunakan fasilitas waypoint dari DJI Go aplikasi ya Itu Groundnya kita tuh harus terbang dulu Membuat rute terlebih dahulu dengan menerbangkan drone Baru setelah kita membuat rute dengan menerbangkan drone Dronenya diterbangkan mengikuti rute Seserah mau berapa kali Yang asik itu Justru menggunakan aplikasi Litchi Atau aplikasi DJI Ultimate Flight Seperti ini aplikasinya Yang saya punya DJI Ultimate Flight Saya belum punya Litchi Saya belum beli Ini juga beli tapi lebih murah dari Litchi Dan Kedua aplikasi ini Litchi dan DJI Ultimate Flight Itu Kita bisa tentukan Titik-titik Kemana drone kita akan terbang Tanpa menerbangkan drone nya Kalau di DJI aplikasi kan harus terbang dulu Dronenya harus Menyusuri jalur yang akan ditandai Kalau ini enggak Ini drone nya masih dalam keadaan mati Dalam keadaan Di bawah Program dulu Petanya itu Nanti ada peta Di program mau kemana Kesana 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 Kalau udah Pencet Go atau Start Maka drone nya akan Start Terbang Dan mengikuti Poin yang kita Program disini Jadi Cara kerjanya Itu program yang sudah Ditentukan peta disini Itu kan dia menyimpan koordinat GPS Nah Setelah kita pencet Go GPS Catatan GPS Ini akan di upload Atau mungkin di download Istilahnya ya Ke drone Jadi ke drone nya akan Di download Dan Drone ini akan bergerak Mengikuti data GPS yang sudah Derekam Yang penting Jangan sampai sinyal GPS nya hilang Kalau sampai drone ini tidak menangkap sinyal GPS Maka dia akan Ya mungkin ya Akan fly away Hilang Ya gak tahu Harga drone Phantom 3 berapa Phantom 3 standart Terakhir tadi pagi saya lihat itu di Tokopedia ada yang cuma 6 juta Minta ping BB dan WA Saya mohon maaf pemir saya Mungkin bukan hanya saya Tapi semua Youtuber itu tidak akan pernah mungkin Untuk mencantumkan nomor HP Atau segala macem Di komen Jadi Bukannya sombong Tapi Dengan mencantumkan nomor HP di komen Itu beresiko Menerima spam Apalagi sekarang marak SMS penipuan Telepon hipnotis Kayak gitu ya Dan juga penonton Kalau bisa jangan meninggalkan nomor HP Saya lihat di beberapa komentar itu Ada yang meninggalkan nomor handphone Meninggalkan pin BB Jangan Jangan Kalau ke saya via Twitter aja Mau tanya Mau beli drone tapi bingung antara Typhoon Unique Typhoon H Phantom 4 Kalau Typhoon H saya suka modelnya ada 6 baling-baling Katanya lebih stabil dibanding 4 baling-baling Kamera bisa diputar 360 derajat Lebih baik pilih yang mana Untuk hal ini ya Ini sama seperti review saya yang Mi drone VS Phantom 3 standart Jadi saya hanya Menyampaikan Review Tapi saya tidak bisa Memutuskan drone mana yang sebaiknya anda beli Kalau saya putuskan misalkan Drone A Saya tidak dikasih komisi sama drone A Tutorial editing Oke saya akan bikin tutorial editing Tapi dengan software editing yang saya gunakan ya Saya tidak menggunakan software editing kayak Aduh Primer Enggak Saya pakai Lightbox Karena Lightbox itu ada free edition ya Jadi ini paham dari saya pribadi Bahwa saya Tidak berani memulai sebuah usaha Menggunakan Barang bajakan Karena saya mencari berkah Dalam usaha saya Jadi saya Saya akan semua legal Kalau saya tidak mau beli Saya akan mencari yang free Benar-benar gratis Bukan membajak Ya saya akan buatkan video Mengenai Cara editing video Tapi menggunakan Lightbox free edition Mas buat video Cara ganti dinamo motor Motor Sima X5 dong Banyak yang minta Videonya Sima X5 ya Eh Sima X5 Motornya Sima X5 Itu adalah motor ukuran 70-20 Cara gantinya begini Bongkar dulu semua ya Bautnya Tapi lepas dulu baling-baling Jangan lupa Ini dilepas kakinya Terima kasih sudah mencari Jadi bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5 x 4, 5 x 4, 20 baut Ini bautnya dikeluarin dulu satu-satu, ditekan ke bawah dan dikumpulkan jangan sampai hilang Kalau mau ganti motor, motor yang mana? Misalkan motor yang ini mati gitu ya Nah ini diperhatikan kabelnya warnanya apa Ya motor yang ini warnanya, ini adalah motor kabel merah biru Ini adalah motor kabel hitam putih Ini hitam putih, merah biru, hitam putih, merah biru, hitam putih, merah biru, hitam putih, keliling, berbeda Misal, ini mengganti motor yang ini, dianggap salah satu rusak ya Ini motornya, ditekan motornya aja ya Ini gear besar, gear kecil, gear kecilnya didorong Karena gear kecil ini, nyambungnya ke motor Nah gear kecilnya didorong, dorong ke atas, dorong, 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 dorong Nah ini kan muncul kan, tadinya kan begini Tadinya kan begini Ini didorong aja, pakai tangan Sampai dia keluar, kelihatan ya Sudah keluar, tarik, atas, hati-hati kabelnya Tarik, dah Ini memang begini, ini memang lewat Lewat dalam, nggak bisa dicopot Jadi nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu melepas rumah ini Langsung, nah ini langsung solder Dibuka soldernya, ganti motor baru Dibuka soldernya, terus ditarik motornya keluar Ya Kemudian masukin lagi kabel yang baru Masukin Solder lagi di sini Selesai Terus motornya pasang lagi Motornya pasang lagi Ditekan pelan-pelan Pastikan Dia Udah ada di sela-sela gear-girnya Ini diputer-puter dikit Biar Nah Sampai Muter kayak gini Gear ini muter, gear ini muter Kalau udah gini, udah nyangkut Selesai Gitu Ya Nggak sulit sebetulnya Yang penting kita mau Bereksperimen Jangan jatuh ya Ini lentur sekali Nggak usah takut Nggak usah takut rusak Ini lentur sekali Sudah dipasang lagi Pasang lagi Pelan-pelan Dipaskan ya Ini dipaskan lagi Oh iya Satu hal lagi Ntar keburu saya tutup Ada yang nanya Ini buat apa? Ini kabel biru ini Ini adalah kabel antena Jadi kabel biru ini Asalnya dari sini Nih Ini kabel antena Aslinya kabel antenanya begini Kemudian saya ganti Saya solder Ini antena ya Antena yang hasilnya saya lepas Kabelnya saya legat Sudah pakai kabel ini Kemudian saya keluarkan ke sini Ukurannya berapa cm panjangnya Saya bisa cari di Google 2,4 GHz Berarti panjang antena berapa cm itu ada Kabel operatornya Kalau sambung Kabelnya bahannya apa saja Yang penting panjangnya yang harus pas Alat yang wajib Anda miliki sebagai penghubi drone Itu adalah solder Ya Anda harus bisa menyolder Karena kalau nggak bisa menyolder Ganti motor sulit Beli sebuah solder Kalau yang belum terbiasa menyolder Latihan Ya solder Terus ada Timahnya juga ada Lupa saya terumah Timah saya Terus juga Ini juga penting nih Tempat solder Ini soldernya taruh di sini Biar nggak panas Dan juga tidak kalah pentingnya Sisikan dana Untuk membeli multimeter Multimeter ini Murah kok Paling cuma Rp50.000 atau berapa Saya pakai merek Merek nggak jelas sih Yang saya pakai Tapi pada intinya 3 multimeter Solder Anda harus punya Dan Anda harus terbiasa Melakukan penyolderan komponen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.